Halo warga digital timus hidup bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi layar di Windows 11 kalian di laptop Windows 11 kalian itu selalu berkedip-kedip nah sehingga sangat mengganggu ya ketika kalian itu sedang menggunakan laptop nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silakan kalian klik kanan dengan logo start kemudian kalian pilih device manager nah pastikan disini kalian terkoneksi dengan jaringan internet ya Nah jika sudah silakan kalian menuju ke menu display adapter kita klik ini nah disini kan ada dua driver nih kita update semua caranya klik kanan kita update driver waktu kita pilih search automatically for driver dan tunggu hingga update selesai nah kemudian kita kita update juga yang kedua ini kita klik kanan kita klik update driver kemudian kita pilih yang ini yang search automatically for driver dan tunggu hingga proses update selesai udah kita close nah ketika mengupdate ini pastikan kalian tersambung dengan jaringan internet nah jika sudah silakan kalian lanjut ke langkah kedua langkah kedua silakan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih run terus kalian tulis di sini msconfig seperti ini nah kemudian kita klik Oke nah jika sudah silakan kita menuju ke menu service dan pastikan disini kita urutkan update-nya terlebih dahulu dengan cara klik ini nah ini sudah urut kemudian kita cari yang namanya Windows error reporting service nah disini ada Windows error reporting service kita klik saja ini jadi kita hilangin centangnya ini ya kita hilangin kita klik apply dan oke nah kemudian langkah terakhir silakan kalian buka menu search lagi kalian tulis di sini Windows update nah kita klik ini ya Windows update nah pastikan silakan kalian tersambung dengan jaringan internet karena kalau tidak ya tidak bisa di-update nah jika sudah silakan kalian pilih check for update dan tunggu hingga proses update selesai nah biasanya jika sudah selesai update-nya silakan kalian restart laptop kalian dan rasakan perbedaannya tapi jika semisal kalian itu laptopnya itu masih berkedip juga kemungkinan besar itu masalah ada pada hardware kalian atau hardware layar laptop kalian solusinya gimana kak silakan kalian pergi ke service center terdegat agar diperbaiki oleh teknisi yang ahli seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini memilih tombol like dan subscribe karena dan subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhubung dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih mengalami video-video selanjutnya silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Terima kasih